Hai teman-teman, kita dari tim Surabaya Epic yang hari ini akan membahas tentang Tuguh Pahlawan. Sebelumnya, perkenalkan aku, Kuhanggita, dan timku di sini ada Jesseline, ada Rachel, ada Noel, dan ada Audrey. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang pertama adalah keunikan dari Tuguh Pahlawan, kedua, ciri khas arsitektur, ketiga, lokasi Tuguh Pahlawan, dan yang keempat, syarat masuk dalam Tuguh Pahlawan, kelima, cara menuju Tuguh Pahlawan, keenam, transportasi yang bisa digunakan menuju Tuguh Pahlawan. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai keunikan dari Tuguh Pahlawan ini. Yang pertama, Tuguh Pahlawan ini telah berdiri selama 39 tahun dan di kawasan tersebut dibangun sebuah museum. Lalu, museum 10 November mulai dibangun pada 10 November 1991 dan di bawah permukaan tanah seluas 1.366 meter persegi. Lalu yang kedua, pada hari-hari tertentu akan diadakan parade dan pertunjukan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Dan Tuguh Pahlawan ini berdiri di bekas reruntuhan gedung Kenpetai, yaitu markas polisi pada zaman Jepang yang sebelumnya berdiri gedung Ratvan Justisi pada zaman Netherlands Indy. Nah, keunikan berikutnya, di Tuguh Pahlawan ini sering juga diadakan parade-parade nih, seperti parade budaya dan juga pawai bunga. Yang parade ini dimulai dari Tuguh Pahlawan terus berkeliling kota Surabaya. Selain itu, ada juga pertunjukan Surabaya Membara yang menampilkan perjuangan arek-arek Surabaya pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, buat pertunjukan ini diadakan sekali setahun, teman-teman. Oke, terus berikutnya, aku akan bahas tentang ciri khas arsitektur dari Tuguh Pahlawan itu sendiri. Nah, yang jadi ciri khas dari Tuguh Pahlawan, yang pertama, Tuguh Pahlawan ini berbentuk seperti paku terbalik. Selain itu, tinggi Tuguh Pahlawan itu adalah 41,15 meter dan memiliki bentuk 10 lengkungan dengan 11 ruas. Nah, tinggi ruas dan lengkungan itu mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, yang kita semua tahu kalau tanggal ini adalah tanggal yang bersejarah. Nggak cuma buat penduduk Kota Surabaya, tapi juga buat seluruh rakyat Indonesia, yaitu Hari Pahlawan. Lalu, selanjutnya, ada juga di dalam Tuguh Pahlawan ini lapangan yang ada di bagian selatan Tuguh yang memiliki fungsi sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Terdapat juga beberapa patung di sebelah kiri Tuguh Pahlawan yang berupa beberapa tokoh-tokoh penting di Surabaya, seperti Gubernur Suryo, Dul Arunowo, dan Bung Tomo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lokasi dari Tuguh Pahlawan itu sendiri. Nah, monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan Surabaya dan di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tuguh Pahlawan adalah salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan, berdiri di atas lapang seluas 1,3 hektare, dan secara administratif berada di wilayah Keluahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Buputan, Kota Surabaya. Lalu, bagaimana sih caranya kita supaya bisa menuju Tuguh Pahlawan? Yuk kita simak! Oke, jadi cara untuk menuju ke Tuguh Pahlawan yang harus kalian lakukan yaitu, yang pertama, Tuguh Pahlawan ini dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 10 menitan. Dekatkan ya, karena jaraknya hanya 900 meter dari stasiun kereta terdekat. Terus yang kedua, kalian menentukan kendaraan apa yang akan kalian gunakan untuk menuju ke Tuguh Pahlawan. Yang ketiga, jangan lupa kalian juga mempersiapkan pakaian yang rapi dan sopan, karena kita akan pergi ke monumen bersejarah. Yang keempat, persiapkan uang Rp5.000 untuk masuk ke Tuguh Pahlawan. Yang kelima, kalian mencari pemerintian atau stasiun terdekat untuk ke Taman Tuguh Pahlawan Surabaya. Kalau kalian belum tahu, coba lihat daftar pemerintian terdekat dari tujuanmu, baru kalian bisa menentukan titik rakyat kalian ke Tuguh Pahlawan itu sendiri. Oke, selanjutnya, di sini ada beberapa transportasi yang dapat digunakan. Jadi kita bisa dari naik mobil sampai kita bisa naik becak. Nah, ini referensi dari research kami mengenai Tuguh Pahlawan ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa!